bagian luarnya itu sangat crunchy dan kokoh sekarang kita coba buka kalau dalamnya kopong tandanya berhasil lho kopong toh bolong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Mama Eji kali ini dengan satu yang spesial nah ini semacam kuesus tapi permukaan kulitnya itu retak mengeriting jadi disinilah sensasinya ketika kalian menggigit sesuatu yang lembut bagian dalamnya serta crunchy pada permukaannya gimana? langsung aja ya kita eksekusi tapi sebelumnya jangan lupa di like dulu, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya serta komentar bagi kalian yang udah mencoba oke ya resepnya ada di dalam video dan di kolom deskripsi deskripsi letaknya di sebelah kanan judul paling mentok ada tanda panah ke bawah kalian klik aja oke ya ikutin caranya sampai selesai kita mulai dari tahapan yang pertama 5 sendok makan gula pasir 2 butir kuning telur 20 gram maizena atau 2 sendok makan maizena 240 ml air dan 2 sendok makan susu bubuk nah tapi kalau kalian punya susu UHT susu cair langsung aja 240 ml jadi ini opsi bila tidak mempunyai susu cair bisa digunakan susu bubuk yang ditambahkan dengan air sekarang kuning telur dan gula tuh kalau gula ukuran sendoknya segitu tuh nggak terlalu menjumbung penuh jadi sedang-sedang aja untuk ukuran sendoknya kemudian kita aduk dulu sampai tercampur rata masukkan 2 sendok makan maizena sama ya kalau untuk menggunakan sendok juga tidak terlalu flat atau terlalu membumbung tinggi jadi sedang-sedang aja cembungnya itu lalu kita tuangkan 2 sendok makan susu bubuk untuk 1 saset ini nggak semua ya 2 sendok makan susu bubuk yang kita tambahkan dengan 240 ml air aduk kembali ini akan kita masak sampai hangat saja dengan api sedang cenderung kecil jadi nggak terlalu tinggi ya apinya atau panasnya kalau udah hangat kita angkat kemudian masukkan ke dalam adonan telur dan gula tadi ini dalam keadaan hangat jadi terus sambil kita aduk sampai merata ini semuanya ya cairannya aduk kembali aduk kembali nah campuran ini akan kita panaskan dengan api yang kecil tapi terus diaduk ya karena ada campuran maizena jadi takutnya kalau nggak diaduk dia menggumpal kalau sudah mengental seperti ini seperti bubur ya matikan api kemudian kita pindahkan ke wadah yang lain kita tutup dengan plastik wrap agar permukaannya tidak kering kemudian kita simpan dulu di lemari pendingin selanjutnya kita buat tahapan yang kedua 50 gram atau 5 sendok makan gula pasir itu seperti itu tidak terlalu membumbung tinggi juga tidak terlalu flat untuk ukuran sendoknya dan 60 gram margarin kita campurkan ini akan kita aduk sampai tercampur rata seperti ini lalu masukkan tepung terigu serba guna 60 gram atau 6 sendok makan aduk campur semuanya sampai tidak ada lagi tepung yang kering nah sebaiknya kita beralih ke tangan yang sudah bersih dan sudah dicuci seperti ini konsistensinya lembab tidak terlalu kering atau terlalu lunak sudah kemudian kita siapkan plastik atau baking paper juga bisa atau kertas roti juga bisa ini plastik es 2 kg ini Mama Eji pakai kemudian potong tepinya sehingga melebar nah tutupkan seperti itu kemudian kita pipihkan kurang lebih ketebalan 2 mili 2 mili 2 cm 1 cm 1,5 cm sampai 2 cm menjadi lembaran yang tipis seperti itu kita simpan dulu di dalam freezer ya sambil kita melakukan tahapan yang ketiga tepung terigu serbaguna 70 gram atau 7 sendok makan 50 gram margarin kita langsung masukkan aja ke panci kemudian 130 ml air juga masukkan ke dalam panci serta setengah sendok teh garam nah 3 bahan ini akan kita hangatkan sampai margarinnya mencair matikan api jadi ini juga prosesnya gak lama ya kurang lebih 1-2 menit aja aduk lalu kita masukkan tepung terigunya nah ukuran sendoknya seperti itu tidak membumbung tinggi ataupun tidak terlalu flat lebih akurat kalau pakai timbangan sebenarnya nah ini kita aduk terus sampai kembali tercampur menjadi rata jadi adonan kemudian kita masak kurang lebih 1-2 menit dibolak-balik ya ini mama iji susah banget ini megang kameranya tanggung mau ditaruh cuma sebentar jadi gak lama dengan api yang kecil terus kita bolak-balik sampai mateng ini adonannya sekiranya udah merata dibolak-balik kita angkat kemudian pindahkan ke wadah yang lain karena ini masih panas jadi kita lebar-lebarkan seperti itu agar uap panasnya segera hilang jadi tunggu setelah dingin sudah suhu ruang 2 butir telur tapi kita masukkan satu per satu akan kita mixer dengan kecepatan yang rendah tapi tanpa mixer juga kalian bisa jadi diaduk secara manual asalkan mengaduknya itu sampai tercampur rata nah masukkan kuning bukan kuning masukkan telurnya semua maupun di mixer ataupun manual secara bertahap satu per satu nah ini udah tercampur siapkan piping bag 2 buah 1 untuk dimasukkan spuit spuitnya kalau bisa yang besar yang lebar tapi yang kecil juga bisa tapi jangan terlalu kecil kita masukkan dulu ke piping bag yang yang buntu atau yang tidak ada spuitnya ini sebagian dulu karena tidak cukup nah potong ujungnya kemudian kita masukkan ke piping bag yang menggunakan spuit seperti ini ya oke nah saat ini oven udah kalian panaskan dengan suhu 180 derajat celsius ini loyang udah kita alasi dengan baking paper kemudian semprotkan gak usah yang berputar-putar terus semprotkan merata aja sampai dengan ukuran yang kalian inginkan kalau ini agak besar jadi kita akan dapatkan sekitar 7 buah kue sus eh 8 6 7 8 tapi 1 kecil kalau ini ukurannya agak besar ya jadi 1 kali kitrit aja 1 kali pencet terus naik ke atas nah sekarang dengan tutup apa aja atau benda apa aja kita akan melubangi bukan melubangi ya mencetak adonan yang udah kita pipihkan tadi yang udah disimpan di freezer kemudian kita lubangi lubangi lagi deh cetak nah membentuk lingkaran ini lalu kita tutupkan pada permukaan sus untuk lebarnya sebisa mungkin lingkarannya itu lebih lebar dari lingkaran sus jadi dia akan menutupi jadi seperti itu seperti berpayung jangan terlalu kecil jadi sedikit melewati lingkaran besar sus nah ini kenapa kita simpan di freezer ini kan adonannya lebih banyak mengandung margarin tadi jadi terlalu lembek terlalu lunak kalau kita nggak simpan di freezer simpannya juga nggak usah terlalu lama yang penting dia udah agak mengeras agar bisa diletakkan pada permukaan sus seperti itu atau agar bisa dicetak dengan mudah nah satu belum kebagian topinya sisanya kita ulangi lagi rapikan dengan di rolling ini udah mulai lunak nih jadi tuh melengket kan kalau nggak kita simpan di dalam freezer ini udah siap ovennya tadi udah dipanaskan kurang lebih 15 menit sekarang akan kita oven dengan suhu 180 derajat celcius api atas dan bawah selama 35 menit atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya tuh ini udah menggelembung terlihat bedanya ya udah mulai mateng tapi belum mateng warnanya belum berubah menjadi kecoklatan jadi kalian sambil lihat karena masing-masing oven itu kan berbeda ini udah keluar dari oven terlihat ya bagian permukaan kulitnya itu mengeriting sekarang vla yang kita simpan di kulkas tadi kita keluarkan dulu oh iya mama hiji tadi lupa di awal kita tambahkan dengan room tapi ini opsional boleh pakai boleh enggak tapi kalau pakai ini rasanya lebih khas gitu ya nah kita campurkan roomnya sekarang lihat itu digetok bagian luarnya itu sangat crunchy dan kokoh sekarang kita coba buka kalau dalamnya kopong tandanya berhasil lho kopong toh bolong nah ini sus yang sukses kalau kalian buatnya sukses sus itu akan bolong pada bagian tengahnya sekarang kita beri isian secukupnya aja sampai rongganya penuh tuh seperti ini kalian bisa membayangkan fla yang lembut bercampur dengan crispy bagian luar sus dan bagian dalam yang lembut sekali akhirnya kita hasilkan bagian luar yang crispy dan mengeriting serta bagian dalamnya yang kopong oke ya sampai disini dulu resep kita hari ini bertemu lagi di resep mama berikutnya semoga bermanfaat thank you for being with me today assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati